Assalamualaikum teman-teman Menyambung perjalanan saya ya menuju ke Jogja Setelah sampai di Wates saya berhenti agak lama ya Di tempat saudara untuk istirahat sambil silaturahmi Malamnya sehabis sholat isya kita berangkat ke Jogja kembali Melewati kota Wates ya tadi di Tuku Nyagang Serang Nah gak jauh dari situ ada perbaikan atau apa ya Di trotuar-trotuar ini yang banyak digali-gali gitu ya Seperti ini ya Itu entah bikin selokannya paritnya atau ada penggalian Untuk pipa ya saya gak tahu Cuma yang Kita lewati ini ya jalannya lumayan sepia Karena memang puasa hari pertama untuk sebagian Jogja Jadi mungkin orang-orang juga pada sholat tarawih ya Pada sholat tarawih Dan yang lainnya mungkin juga males untuk keluar rumah Di depan ini adalah patung Nyagang Serang Agang Serang adalah pahlawan nasional yang Pada perang Tipo Negoro 1825 sampai 1830 Dia membantu pangeran Tipo Negoro Untuk melawan Belanda ya Karena usianya sudah tua waktu itu Di tahun 1825 sudah 73 tahun Maka beliau tidak banyak di Medan Tempur Tapi banyak sebagai penasehat Pangeran Tipo Negoro Beliau lahir di Serang ya Maka namanya Serang Serang Perwudati Jawa Tengah Kita gak tahu ya Di Klomrogo ini ada sungai juga Namanya Sungai Serang Apakah ada hubungannya ya Sungai Serang itu juga gak begitu jauh Dari Togo Nyagang Serang Nah dia meninggal di Yogyakarta ya Mungkin karena usia atau karena peperangan Kita gak tahu Yang paling diingat ya Untuk kita-kita semua Kalau ada patung pahlawan naik kuda itu Kebanyakan yang dihafal kuda Coba aja teman-teman Ke Udib ya Ke Udib ya Ke Udib Goro Semarang itu Itu jalan masuk Dari jalan utama Ke arah utara itu Ada patung Tipo Negoro Juga naik kuda Coba kalau naik angkot Pasti turunnya Ditanya turun di mana Turun di patung kuda Padahal kan itu patung Tipo Negoro Kudanya kan cuma tunggangan Sama juga untuk patung Nyagang Serang ini Orang hanya akan mengatakan oh itu patung kuda katanya Pahlawanya gak disebut Ya mungkin karena ketidaktahuan atau bagaimana Tapi kalau Tipo Negoro sampai gak tahu nama pahlawanya ya kebangetannya Nah mungkin nama Tipo Negoro ini kan juga Ada sambung Kaitnya dengan jalan JLSS ya Yang dulunya namanya jalan Tipo Negoro Yang bersanding dengan jalan DLSS Nah kita Sampai di Tuku Pensil ya Ini di depan ini namanya Tuku Pensil dan ada Tuku Potrot Ini tentunya Potrot Lumayan sepi Kalau tadi lurus kita akan sampai ke Kota Bantul Nah kita ambil kiri Untuk arah utama Ke arah kota Jogja Lalu lintas yang sepi seperti ini Kadang-kadang membuat kita untuk Terpancing untuk memacu kendaraan ya Tapi sebaiknya jangan dilakukan teman-teman ya Ini juga termasuk daerah yang rawan Nah kita Sampai di Perkuatan Pertigaan kokap Nah kalau Kita arah kiri itu ke Sentolo Pertigaan Sentolo Ketolo ke kiri ini ke arah Sentolo Sementara di sebelah kanan kita adalah Teronton besar ya Dengan memuatan yang super berat Kita ambil sebelah kirinya saja ya Di jalur sepeda motor Untuk bisa mendahului Karena kalau di belakang terbesar itu Kadang kita ragu-ragu ya Kita bisa melihat ke depan Tau-tau jalannya belok kan gak tahu Juga pada saat Kita menemui tanjakan Mungkin kita gak siap punya manjak Makanya pelan-pelan kita Dahului Tanpa mengganggu Jalannya Tret Trotong tersebut Perjalanan saya ini Nantinya akan berakhir di Sleman ya Di Jalan Magelang Sudah hampir Perbatasan dengan Profesi Jawa Tengah Khususnya Kabupaten Magelang Nah sebelah kiri itu Sepertinya memang ada Perbaikan parit ya Teman-teman ya Mungkin akan diganti dengan Yudix atau Pokul Fat ya Kalau yang diganti Seperti itu Pasti pengerjaannya cepat Tapi kalau harus dilakukan Pemondasian lagi ya Ya Allah Allah Ya pasti lama itu Mungkin lebaran juga belum Selesai Nah kita kencang saja ya Menuju ke Jogja Karena Makin malam ini Makin gak enak Selesaannya Jogja akhir-akhir ini Untuk malam hari Ya Lagi ramai Kasus Kasus klipih ya Anak-anak muda Yang berbuat Kriminal Yang gak selesai-selesai Sudah beberapa tahun Jadi Saya memilih Untuk tidak terlalu malam Melewati Jogja Jogja itu nyaman sih ya Nyaman Siang harinya Malamnya Kalau diagrinya Nyaman Coba Ada Setitik inilah Seperti itu ya Yang namanya Kelitik itu Yang bikin kita Jadi was-was Ini tadi Yang ke kiri itu Adalah Kelangon ya Arah Tempel Sleman Bisa lewat situ Cuma karena malam Dan itu kan lewat Bulak atau gerumbul gitu ya Di tengah-tengah sawah Yang gelap gitu Dan saya membawa keluarga Dengan anak-anak Yang masih kecil Ya khawatir juga kan Sebagai Kepala keluarga ya Keselamatan keluarga itu Menjadi utama Ini adalah Sedayu Kita sudah mau sampai Ke gamping ya Teman-teman ya Kita jalannya agak santai Di sini Karena Kepala tanah lintas Mulai meningkat ya Ini tidak Full video Sampai gamping ya Teman-teman Karena nanti Akan saya Potong Untuk Area Sleman Di depan Ada kolba Ini ada Anak muda Yang minta Tumpangan ya Malam-malam Kasian juga Tidak ada Kendaraan Untung Pak sopirnya Baik hati Dan mau membawa Mereka Numpang Nah ini Kita sudah Langsung Masuk di Area Kabupaten Sleman ya Teman-teman ya Ini namanya Jalan Rajiman Yang terletak Di bagian Barat Dari Komplek Pembeda Sleman Ini kalau Nama daerahnya Namanya Panguan ya Ini dulu Waktu saya Kecil Saya suka Sepedaan Di situ Dulunya Ini adalah Jalur Rel Kereta Api Kuno Yang menghubungkan Magelang Dan Jogja Nah Jalur Rel Itu ada Di Tempat Ini Kemudian Di Panguan Itu Masih Ada Jembatan Kereta Apinya Dilestarikan Sebagai Apa ya Cagar Budaya Gitu ya Nah Rel itu ada Di sebelah kanan Jalan ini Sebenarnya Di sebelah kanan Itu juga Masih Disisakan Sebuah Tiang Tiang Telepon ya Untuk Telepon Untuk Komunikasi Perkereta Apian Masih ada Di situ Di sebelah kanan Ada Polres Sleman Dan kita Menuju ke Utara Terus Dan Kita Sudah Hampir Sampai Teman Teman Ini Adalah Tempat Saya Dan mungkin Perjalanan Kita Sampai Disini Dulu Terima Kasih Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.